Bantung! Bantung di kaki! Bantung! 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 Audrey A, King of the Jungle! Welcome to Makassar Trail! Di video kali ini, tripnya adalah khusus ikan predator Jadi gue lagi di Makassar guys Gue tuh penasaran banget Sebenernya, komuniti ikan predator di Makassar tuh seperti apa Ada berapa orang yang memelihara ikan predator Dan kulturnya sudah sampai mana Nah, gue ketemu nih sama salah satu orang yang membawa gue ke Makassar tahun lalu Jadi, beliau ini memang hobi si ikan Dan hewan lah, animals, exotic pets Udah lama sekali Jadi, dia punya kenalan, dari kenalan, kenalan, kenalan Ketemu lah sama salah satu sultan Sultan ini Haji gitu ya Pak Haji ini tuh luar biasa Jadi punya rumah, punya tempat ikan Banyak, punya satwa-satwa juga Ini rumah ikan predator paling lengkap, paling besar Di Makassar Di Makassar Gila, ini di dalam kolam ini Tersimpan monster-monster air yang Ngerih Ngerih Iya Di dalam sini nih ada apa aja bang Di sini ada Aligator Ada aligator Ini gede banget sumpah, gue ngobong Lihat, apa badan gue itu, lihat Tuh Gedenya sama Sepatuluh Hawaik Terus Ada Arapaima Arapaima Ada berapa Arapaimanya? Tujuh ekor Tujuh Iya Tiga meter Tujuh kali tiga meter Gila, Arapaima tujuh ekor Terus Ada toman Ada toman Jadi ada sekitar 30 spesies 30 spesies predator di kolam ini Ini serem banget ini Ini tempat mengerikan nih Karena di sebelah sana juga ada burung ontai ya Iya, ada Nah, di sini burung ontai nih guys Ditaruhnya di depan rumah kan, kurang gila apa ini Ini mengerikan sekali bang ini Wah, lihat nih Sebelah kanan Wah, pasti ini rumah yang punya tanah sini nih, kompleks Nih Burung ontai ditaruh di depan halaman rumah tuh Kurang gila apa ya kan Tentang gue disambut sama burung ontai di halaman rumah Pusing Halo Dan mereka bahagia kayaknya hidupnya di sini ya Burung ontai putih Keren Oke Tanpa bahasa pasti gue mau review Megatengnya Karena Ini Ini mengerikan dan top sekali ini Jarang-jarang guys Nih guys Kalau kalian lihat di sebelah sini ini ada Arapaima nih Ini yang gue pegang udah Arapaima nih Tuh Tuh ya Ini Arapaima satu Gede banget Tuh Tuh Jadi ini ceritanya gimana bang? Pager apa Jembatan ini pernah rusak? Pernah rusak Gimana itu ceritanya? Pernah rusak dihantam sama Arapaima Wow, dihantam sama Arapaima? Rubuh 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 Satu doangnya dihantam Ya Si owner juga Kakinya pernah pincang disahabut sama Arapaima Ngeri banget ya Gue semakin tertantang dan semakin Penasaran Gimana rasanya berenang bareng monster-monster Sulawesi Selatan ini? Apakah segitu ngerinya? Akhirnya Jadi belum ada orang yang berani masuk ke dolar? Belum ada Beneran? Karena di kolam ini bukan cuma ikan predator doang Kak, ada apa? Ada Tartle juga di bawah Oh, ada apa? AST Kalau keincek bisa mampus, dalamnya bisa ilang lagi ya 40 cm kayaknya Oh, gede 40 cm Wah, lihat nih Arapaima-nya Gila Ini satunya aja 3 meteran ya? 3 meteran Satu Arapaima ini 3 meteran Ini alligator sepatulanya belakangnya itu Oh ya Ini juga mungkin 1,5 meter 1,5 meter, iya 1,5 meter ini paling gede di sini Paling gede Bisa keselubung monster begini di sini ya, Tri Tapi ini Tapi ini Aku boleh masuk nih Boleh Kalau berani boleh Belahkan Mampus gak ya gue Yuk coba yuk masukin yuk Kita lewat mana nih? Dariin lah gue ke arah seterus nih Puan komplek buka celana kapan lagi ya kan? Iya 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 Bodo amat lah anjir Nanti kita masuk dulu ya kan? Hehehe Coba kita lihat Nih Ini ngerinya pake sekali nih Eh bicarai bicarai Akhirnya pun gue mencoba memberanikan diri Minta izin untuk masuk Gue sempet dihadang satpam bahkannya Kalau diliat baik-baik di video Tapi kita minta izin sama owner nya Dan akhirnya dibolehkan Satu-satunya orang yang Baru pertama kali Nyemplung ke dalam Kola monster ini Ini dalamnya berapa meter bang? Satu setengah Satu setengah meter Satu setengah meter Ini masalahnya Yang mengerikan kita gak bisa lihat ini Ada apa di dalam sini Ini ada apa yang main nih? Tuh Samping kaki Dia menjauh sih Pak Iya Jadi dia lihat kita gede sekali Wah 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 Dalam juga ini Kayak ada yang berani lo masuk kesini baru gue Shit Gue takutnya kena AST nya nih Coba kita lihat ya Ada dimana mereka Tidak ada Tidak ada Harapain mah pada kabur Ada aja ini nih Tuh Pada kabur semua Wah gila seru banget Wah guys Terus tinggal Tidak ada Pada kabur semua Kaga nemu Gimana ini Mari kita cari Tidak ada Tidak ada Konjinya berenang begini harus tenang karena kalau misalkan kaga tenang Tiba-tiba datang dia Yang gede Loncat kena dada bisa patah dada kita Ini gede banget ya Gila ya Gede banget tuh Gede banget tuh Nah Akhirnya gue mencoba keliling guys Ternyata gue bisa ngeliat Banyak banget ikan Seru banget guys Jadi ada pacu ternyata di dalam situ Ada guramnya Sabah Ada guramnya Padang Terus ada lele Gede banget ya RTC itu segini-segini Dan Mantap kali nih Ada lele apa nih Wah gede banget tuh lele Lele gede banget Wah Tuh kan Gue nginjek sumutnya dikit Gila Wah Ini ada niger nih Oksidoros niger Gede banget Wah gila Gede banget oksidoros nigernya Parah Mereka ngeliatin Ngedeketin Oh ini gak bahaya gitu ya Gue coba touch Kabur Gue coba pegang Kabur Gue mencoba memberanikan diri Ke bagian tengah Akhirnya ya Jalan kiri Kanan gitu ya Gue takut gue nginjek AST Karena AST tuh kan ngeri banget mulutnya Kalau keinjek kaki gue bisa bolong Nah Untungnya AST nya gak ketemu ya Gue cuma bisa liat dari atas ya Ada kura-kura gitu Nah yang paling gue takutin adalah Si Arapaima guys Karena Arapaima nya super besar Dan Arapaima itu Sabetan ekornya Itu bisa bikin tulang rusuk kita patah Jadi gue berenang secara perlahan Gak ada berenang cepat-cepat gitu Gak ada Jadi gue cuma berendam aja Berenang Nyusurin Gue pengen liat dari dalem Seperti apa ikan-ikan monster ini Lalu abis itu gue mencoba menyeberangi Jembatan lewat bawahnya Untuk mencari Arapaima Ternyata bener Arapaima nya tidak mau deket sama manusia ya Arapaima tuh takut sebenernya liat orang Padahal gedean dia Dibanding gue Gue masih penasaran Arapaima nya ada dimana Di pojok ya Nyeberang ya Allah Disini ada dak nya ya Disini ada dak nya Oh ini pendek ya Sini ya Sini agak pendek sedikit Waduh Apaan tuh Apaan tuh Bunyi Stok ya Toman Sip Ini serem bener ini Mending gue main sama Harry Mau sumpah keliatan Ini gak keliatan apa-apa Di bawah Gak nampak di bawah Ini gampang ini Ini gampang gede banget Di kaki gue Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Gak Tapi tidak ada Arapaima yang berani mendekat, berarti artinya memang Arapaima itu takut sama orang. Padahal gedean dia dari gue. Gedenya jauh loh, gede banget itu Arapaima. Aduh, 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 dibawa tuh dateng semua yang tuh, aduh. Tabur, taburlah aja dia. Malah di akhir cerita ini, gue ketemu sama... Gila, gila, gila. Gila, 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 itu seru banget. Ada apa? Nah, yang paling mengerikan dari kolam ini sebenarnya bukan Arapaima yang kata mas-mas itu adalah Toman. Karena Toman itu giginya ngeri banget. Toman ini suka ngelukain anak SD, biasanya kalau ditaruh di empang sebelah sekolah. Makanya itu Toman biasanya di buang atau di evakuasi ke tempat hobi tertentu. Dan Toman ini gede banget segera. Lengan gue. Toman, gak keliatan Tomannya? Hah? Di atas? Wih, tuh. Di atas ini, di atas ini, di atas ini. Coba lihat, ada Toman ini, Toman ini. Wah. Waduh. Hello, big boy. Puh, aduh, saya. Clevel gak? Hello. Depan muka gue. Nah, di akhir jernih gue, akhirnya gue memegang si Toman itu. Tomannya warnanya bagus banget. Menurut gue ini Toman paling bagus, paling keren yang pernah gue encounter ya. Gede banget soalnya. Mungkin gedenya sekitar 1,20 meter ya. 1 meter lah mungkin. Gue elus, dan akhirnya si Tomannya pergi. Hai, Toman. Kabur. Kabur, kabur, kabur. Keren banget. Wow. Pantu, pantu di kaki. Asyik, keren banget. Waduh. Oh, aduh, ini serem bener dilihat nih. Udah koloran doang, ya kan? Gak kelihatan apa-apa. Udah. Gue mau naik. Terakhir, kita cari arah primanya. Beneran gak kelihatan. Harus dari atas dulu ya. Tunggu, naik dulu. Aduh, malas, pake kolor doang. Ini gak ada handuk, Abah? Tolong. Tolong. Hantri, Toman, dalam doang. Nah, itu dia akhir dari kenekatan gue. Berenang bareng 7 arah primanya. 3 meter run. Dan ikan predator monster lainnya. Satu-satunya hanya di Sulawesi Selatan, di tempat ini. Dan mungkin ini juga satu-satunya di Indonesia kali ya. Yang punya tank isinya arah primanya 7. Gue gak ngerti sih. Gue sih gak ngeliat 7 ya. Tapi kata orang situ 7 ya, yaudahlah ya. Gue sih liatnya cuma kayak 4, mungkin 5. Tapi mungkin karena airnya tuh hijau gitu. Tapi kalau diturunin atau dibeningin. Wah, kayaknya keliatan semua mengerikan sekali nih. Tempat gila. Gila. Tempat tergila yang pernah gue grebek. Bisa ada burung ontan di depan halaman rumah tuh. Gila. Bisa ada ikan arah primanya 7 di depan rumah. Gila. Cuma ada di Sulawesi Selatan, di Makassar. Gila, luar biasa ya. Keren banget ini tanknya. Arah primanya. Ini masih ada garam kesini tadi. Gue semoga tadi berhasil mengambil gambar. Dekat mereka wujud tanknya kayak apa. monster terpendam. Masih ada lagi, Bang. Masih ada. Gue pake satan dulu ya. Alhamdulillah. Gila, guys. Seru banget berenang di sana. Jangan lupa like, comment, subscribe. Karena tungguin terus nih. Gue mau berenang ada satu lagi di situ tuh. Wah, menarik-menarik kan. Jadi, Audrey Aking of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax